Halo teman-teman, kembali lagi di AJ Gaming Channel dan kali ini kita bakal menyaksikan pertandingan kedua antara SMG melawan JT yang pertandingan pertama dimenangkan oleh SMG dengan Wombo, Kombo, Pina, dan Seniel dan di match kali ini yang di-band adalah kembali hero yang sama Timmy, Violet, dan Rush kemudian JT menge-band Superman, Omen, dan Arum sedangkan yang dipik oleh SMG adalah Gajah ada Airi, ada Pina, ada Rorke, dan ada Kali sepertinya Kali ini jadi pilihan utama oleh Tim SMG dengan Pina teman-teman ya dua hero ini yang gak berubah di Tim SMG sedangkan dari Tim JT menge-pik Seniel kemudian Fall High Time yang gak di-band teman-teman ya yang kemudian bakal dipake sama Wins pastinya kemudian ada Flash dan ada Mina yang terakhir adalah kita belum tau dia bakal pake hero apa yang pastinya kalian bisa perhatikan disini hero-nya, Oh! Fennec! junglernya apakah mereka mengambil Archer dan akhirnya mereka menge-pik Flash ya gue juga heran di match sebelumnya Flash kenapa gak dipik dan Fennec dipik kali ini sesuai dengan cerita Bang Aji ya hero-hero Archer itu bakal jadi meta dan hero-hero yang punya kemampuan blast damage yang gede burst damage yang gede untuk ngancurin dan ngalahin hutan atau seperti Abyssal Dragon dan DS itu bakal dipilih banget disini kalian bisa melihat yang pake si Valhen adalah Wins artinya dia bakal jadi offline menurut Bang Aji dia bakal bersaing dengan Airi atau dengan Gajah kemungkinan besar dia itu bakal dipasangkan melawan Airi sih kalo dari tim SMG Liang itu lawannya Wins biasanya ya eh salah Liang itu lawannya Yujon kemudian berarti Airi lawannya itu Seniel harusnya ya sedangkan Valhen bakal melawan Gajah tapi gak tau mungkin taktinya bakal diubah sama tim JT lu pindah jadi offline gua jadi safe lane gitu ya jadi ini bakal jadi pertandingan yang unik banget kenapa? karena Mina di counter pick oleh Gajah dan kita bakal langsung saksikan aja pertandingan yang kedua ini apakah memang benar SMG bakal mendominasi season ini di GCS 2018 season summer ini setelah di season pertama mereka di kalahkan 4-1 oleh JT di Grand Final ya dan di Liga pun mereka kalah 2-1 dari JT jadi JT ini dari season lalu itu mendominasi banget Liga GCS ini temen 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 karena mereka menang 15 kali cuma kalah 3 kali bayangin 18 match dengan win rate berapa itu? 18 x 15 itu sekitar 9 berapa ya? lupa gue dasar lu bang tolol ya gapapa 15 x 18 berapa? ya sekitar 85-90% gitu lah ya kemenangan mereka ya gila banget kecebadai 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 kita akan segera dimulai antara SMG melawan JT dan langsung dimulai aja Cici dengan Rurkenya yang ditemani oleh Genji dengan mainannya disini sudah siap di counter oleh JT ada Valhain yang sangat kuat banget di fase-fase awal ya Valhain bakal bertemu dengan Airi di luar prediksi ternyata JT menukar posisi ya sepertinya ya dari SMG yang menukar posisi sepertinya Airi nya bakal bertemu dengan Valhain bukan Airi ketemu Seniel tapi posisi kayak gini menguntungkan banget buat JT sih karena Airi itu gak gitu agak sulit kayaknya lawan Valhain kalo gak level 4 gitu ya dari kedua tim main santai gak ada yang dicuri disini tidak ada yang berhasil dicuri dan dari tim JT lebih cepet kayaknya junglenya karena mereka pake Fennec ya sedangkan dari tim SMG SMG meninggalkan satu creepnya aja masih ketinggalan gitu loh ya akhirnya Yujon dan JT Niel bakal segera level 4 JT oke Niel sudah level 4 dia udah siap untuk nge-geng gak caunar temen-temen gajah gajah kalo gak hati-hati bakal tewas lehernya patah lehernya bakal patah liat tuh skin baru dari flash gila amazing banget pak flashnya warna biru pak waduh gila parah ini pasti wop langsung aja dipukul-pukul di skill 3 di skill 1 towernya tapi geli-geli ketek temen-temen towernya 1,2,3,4 waduh karena towernya ini tower DS ya jadi gak terasa sama sekali skill dari si Fennec ini jadi dia harusnya nge-puss bawa gitu loh ya udah spawn Sentinel Regan udah keluar patungnya waw gila keren spawnnya kayak gitu Genji, Genji di dalam semah blue card Cici langsung datang Niel terlalu naikkan ada Benny yang siap membantu mereka di heal dari Faina tapi tidak ada pengaruh banyak ya JT itu cuma sekarat semua dan pulang ya keren banget spawnnya Sentinel Regan tuh berdiri dulu di dini gitu ya oke akhirnya Sentinel Regannya bakal dicuri dan diambil oleh tim SMG sedangkan Abyssal Regan belum diambil ya Seniel udah segera level 4 dia harus ngejar level 4 dulu supaya mereka bisa segera perang di Abyssal karena ini keuntungan banget buat JT yang mereka bisa 5 lawan 4 gitu ya oke Star juga harus ngejar level 4 Niel juga ngejar level secepat-cepatnya karena pengaruh level sangat gede banget buat Fennec disini dari tim SMG berusaha untuk nge-secure ya menjaga si Abyssal Regan dan liat tuh liang melawan Wins tuh liat tuh apa yang gue bilang tuh Paina tuh eh Paina Valheim tuh the power of Valheim time tapi Valheimnya juga harus tewas temen-temen ya gak gitu bermasalah sih worth it worth it aja sih Airi harus tewas di tangan seorang Valheim dan di tengah kita bisa lihat seorang Sirenia Sirenia wow flashnya gila star gila gajahnya harus tewas seketika ya temen-temen ya disini pergerakan dari tim SMG agak sedikit kacau ya kalinya kebawah liat tuh di reset bahkan menguternya digangguin sama Mina gitu loh ya net worth beda 800 dan menurut bang AJT ini bermain dengan serbaik mereka berusaha untuk nge-push di early game dan itu kayaknya bakal berhasil disini tuh worthnya tinggal sedikit dan akhirnya berhasil seperti yang bang AJT jelasin waktu penjelasan update early game itu sangat menentukan game ini sekarang walaupun snowball effectnya dikurangin tapi fast game itu sangat mempengaruhi permainan ini gitu loh hero-hero dari tim SMG ini liat tuh liat tuh Valheimnya tuh gila Valheimnya cepet banget larinya gak bisa dikejar gak bisa ngapa-ngapain gitu loh ya akhirnya Valheimnya harus jagain bawa lagi tukar Lin ya Valheim tuh cocoknya lawan lebih gampang dilawan pake gajah dibanding Airi itu keputusan yang tepat banget Airi dipindahin ke atas itu bakal merepotkan banget op di skill 3 op bagus banget gila si Niel menggunakan skill 2 buat kabur ya dengan Fennecnya gak kena skillnya si ini loh Airi loh gila ganteng kali dia gitu loh gak dipilm-pilm gitu loh akhirnya abysel class eh abysel class abysel class udah abysel dragon udah dimulai tapi di reset aja sama si Benny bagus banget si Reni nari lagi tapi tetep di reset ya Valheimnya menang fase lane sesuai yang Bang Aji bilang Valheim tuh kuat banget di fase lane di reset lagi sama si Wins Valheim tuh hampir gak mungkin kalah di fase lane temen-temen ya tapi kalo di geng itu gampang Cici berusaha untuk ngambil tapi Mina mau gangguin Minanya udah siap-siap tapi dipanis aja begitu saja dan Fennecnya udah mulai abysel itu bakal cepet banget Niel mulai abysel Fennecnya abysel udah mau tewas kayaknya abysel bakal segera tewas dan netword udah beda 2000 di menit keempat itu lumayan tinggi temen-temen ya kalo mereka dengan kondisi seperti ini mereka bisa ngapus tower bawah ini bakal jadi easy win buat JT selama Airi nya gak berhasil skill 3 kayaknya ini bakal menang gila banget sakit banget dari si Wins airi nya bakal lompat up ada yang kena Genji ke depan sakit banget Valheimnya skill 3 dari Kahli yang sangat kuat banget di heal apakah liang bakal pulang feeling banget aja gak pulang ya temen-temen ya jadi liangnya gak pulang temen-temen liangnya gak pulang akhirnya Cici bisa untuk mencuri mencoba mencuri tapi gak agal temen-temen ya dari tim JT ini cepet banget backupnya oh Benny berhasil menarik si Renia si Renia gak punya skill 3 ya dia punya kenapa gak dipake heal datang nial nial sekarang tim dari JT sekarang semua di heal sama Genji tidak ada yang mati disini belum ada yang mati temen-temen gila banget permainannya JT win harus mati star juga harus mati kayaknya Gia mati Benny menarik musuh tapi tidak ada yang mati dikit lagi star nya mati temen-temen waduh ini permainannya sangat baik dari SMG gitu ya gila Paina itu keren banget Valheimnya mati wah tadi Valheimnya doang ya mati ya telat ya temen-temen ya notifnya telat temen-temen ya wah gila 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 gua kira tiba-tiba mati gitu loh bagus banget permainan dari tim SMG gila Paina nya pengaruh Paina Paina efeknya itu gila banget ya Paina efeknya oke Cici Cici terlalu depan ditarik sama Mina Benny akhirnya mati tewas ketika dan Yujon Yujon memukul-mukul Hanjo ada Liang di pinggir Hanjo sekarang Pak Hanjo di tinggi-tinggi oh dia berhasil freaker dengan skill 1 nya dia mengusir musuhnya Liang Genji dan Hanjo bakal di heal begitu saja enak banget dia agak pulang-pulang gitu loh networknya udah mulai menipis awalnya 2000 sekarang udah mulai mau jadi 1500 tapi melebar lagi gitu ya akhirnya tim JT udah berhasil berani ya temen-temen ya untuk nyuri-nyuri hutan dari SMG SMG ini agak kesulitan ya temen-temen ya karena mereka tuh gak punya stunner gitu loh ya gak ada stunner cuma satu Aerie doang sedangkan dari tim JT banyak banget disablernya ada Seniel yang bisa nge-disable ada Valheim hop skill 3 dari Aerie tapi tidak berhasil mati kayaknya win 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 wah dia mati temen-temen tapi akhirnya harus tewas ketiga juga dan itu menghabiskan 3 2 ya 3 ulti loh 3 ulti loh ya kan dari wins keluarin ulti eh gak ya dari star dan dari wop udah diambil abyssal dragonnya gua gak sempat berbicara disana ya tadi tuh si Flash keluarin skill 3 kemudian si Seniel keluarin skill 3 ya kan si Minanya gak pake gua kira dia pake gitu loh bagus banget permainan dari tim SMG dan JT seru banget si Reni nya coba untuk nge-clear wave wavenya network udah beda 2100 dan eh disini udah mau spawn ya temen-temen ya DS ya menit ke-8 DS spawn JT berusaha diserang oleh SMG gajah dengan ehm Payna ini sih agak sulit sih temen-temen ya disablernya SMG itu cuma Payna dan si ini doang sama si Aerie doang kalo Aerie skill 3 gak kena aja waduh udah susah ini bener-bener sangat sangat ber ber apa ya ber apa ya capek lupa ngomongnya udah belepotan gitu loh ya sangat bertengger bertengger sangat apa ya peran si Aerie ini sangat berpengaruh untuk timnya gitu loh ya jadi menurut Bang Aerie ini SMG peaknya itu agak-agak sedikit aneh gitu loh ya agak sedikit aneh oke item pertama si Payna udah jadi akhirnya berhasil dicuri sama si si Reni ya Hanzo Hanzo ada Cici dan ada Genji disana Benny harus berani maju ke depan di skill 3 kena 3 orang Fanny mukul gratis Fanny mukul gratis Payna nya dipukuli skill 3 dan skill 1 Payna tidak ada yang tewas harus mundur dari tim JT gila banget heal dari Payna pak gila-gila Payna the power of Payna akhirnya ada Slayer udah release ya kan udah spawn dan Payna nya cuma nge-heal doang Payna nya gak usah pulang gitu loh item support baru kan nambah mana regen gila healnya gak masuk akal 2000 loh itu dan akhirnya skill 3 dari Hanzo akan mengusil tim-tim JT tapi tidak ya Yujun berani banget tidak peduli dia nutupin temen-temennya dari serangan dari Hanzo Hanzo dipukul ditinju di skill 3 sama si Flash flashnya ada skill 3 gila ini skill 3 minanya harus tewas Hanzo duluan Genji nya bakal dipukul-pukul sama Wins Wins punya mood speed yang super kencang dia butuh stun dia butuh stun tapi kenapa stunnya ke Sirenia stunnya ke Genji dia gak ngelock temen-temen dia gak lupa ngelock hero oh my god lihat di kanan peperangan terjadi antara Seniel dengan airi-airinya berhasil nge-push dan dapetin tower dan apakah akhirnya mereka bakal nge-treat kayaknya bakal nge-treat CT juga bakal tower kiri dapet ya waduh gua ngomong udah kebalik-balik temen-temennya udah kayak orang di seleksi ya pak gila gila langsung dimulai aja ada Sirenia apakah disadari oleh tim SMG SMG harus segera sadar gila mereka mendapatkan ada Sirenia temen-temen mereka punya Flying Dragon tapi kena debuff mereka 3 menit ini bakal kesulitan membunuh Abyssar Dragon mereka harus nge-death Abyssar Dragon ya temen-temen ya kalau mereka gak nge-death Abyssar Dragon mereka bakal kecolongan Abyssar Dragon karena mereka bakal kesulitan membunuh Abyssar Dragon karena damage mereka dikurangin kita bakal lihat apakah Abyssar Dragon bisa didapetin dengan mudah juga oleh JT buff birunya juga dicuri ya sama Valheim ya gila banget JT beda 3500 temen-temen dan disini mereka lagi nunggu Abyssal ya yang dapat Abyssal ini pengaruhnya bakal super gede banget ya karena DS itu buffnya gak gitu berasa liang liang terlalu berani dia tinggal setengah lihat itu naga sudah bergerak Feny mengeluarkan naga kalian bisa lihat di peta ada naga yang bergerak menuju ke bawah tower bawah bakal segera hancur buff merah bakal diambil senialnya bersama dengan naga naganya berhasil menghancurkan tower naganya harus dijagain kalau gak dibunuh gratis dan dari tim JT nge-push atas setengah bawah split push kalinya coba untuk membunuh naga tapi kayaknya dijagain sama senialnya gila banget tim JT tim JT sangat berani banget tim JT bawa senial dengan naga duet ya kan oh ditarik Genji ditarik di skill 3 oleh Mina tapi dia berhasil kabur mitra waraga bagus banget permainan dari tim SMG berhasil menghabiskan beberapa skill dari JT tapi Mina skill 3 nya cepet banget ya cuman sekitar 13 detik doang tower bawah bakal jebol tower bawah segera jebol juga temen-temen gila 3 tower 3 lane oh my god Genji terlalu depan di skill 3 oleh Flash Flash nya kena 3 orang langsung tewas ketika seorang Paina in the house yoo di bawah seorang kali gak membantu temen-temennya padahal kali sangat kuat di high ground ya kan kenapa harus kali ya jagain senial gitu loh tapi susah sih yang lainnya gak ada yang bisa jagain senial dengan nyaman akhirnya juga kesulitan gitu ya akhirnya tower gila Benny lompat langsung skill 3 star coba membunuh yang belakang star kabur syrenia sekarat cici 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 gila yang mati cuman si Liang temen-temen ya tower nya harus hancur Neil nya menundur dan wins dengan HP yang skangat sekarat sekali ya gila banget file hand nya file hand nya tidak bisa disentuh temen-temen ya dengan kemampuan seribu bayangan gitu ya larinya super kencang tidak ada yang tewas kayaknya mereka bakal segera ambil abisal di buff nya masih ada 1 menit temen-temen ya SMG harus segera ambil abisal kalau enggak 1 menit lagi bakal diambil sama tim JT feeling banget sih jadi trik dari SMG untuk pake Pina kayaknya kurang efektif di match kali ini karena mereka kurang disabler menurut Bang Haji secara overall itu udah bagus ya pick Pina itu sangat efektif kalau temen-temen ada tank misalnya disini ada senial dan ada gajah itu bagus banget temen-temen kalau kalian perhatikan Pina nya ini sebenernya bermain udah sangat bagus cuman mati sekali doang cuman mereka kalah objektif doang ya karena cepet banget nih objektif dari tim JT ini ada Fennec yang bener-bener mengganggu banget parah mereka lagi nunggu di buff nya abis ya menit ke-12 mereka bakal mulai temen-temen kalian bisa perhatikan mereka sengaja gak mukul dulu nih karena damage mereka masih kecil itu mereka mukulnya geli-geli ketek gitu loh ya kayaknya udah habis di buff nya akan segera diambil langsung aja abis ardegan nya jadi kalau kalian perhatikan kenapa mereka gak langsung bunuh abisal ya karena di buff mereka belum abis di buff itu apa Bang? kalau mereka bunuh Dax Slayer mereka dapet di buff di buff itu adalah efek kalau mereka bukul Dax Slayer atau abisal berkurang 50% sekitar segitu lah ya itu langsungnya mereka baru mulai bukul abisal di menit ke-12 gitu oke buat yang gak paham jadi supaya kalian paham itu ada buff abisal regen kalian bisa lihat di pojok kanan atas itu ya ada angkanya itu bertahan sekitar 1 menit disini 1 menit ini bakal bener-bener dimanfaatin parah pasti sama tim JT karena efeknya gede banget nambahin attack super gede magic attack gede untuk magi archer attack speednya nambah gede nambah armor pierce juga ini bakal bener-bener kece badai Seniel split push dia punya skill 3 dia bisa ngebantuin temen-temennya ini bakal jadi isi game kayaknya buat dari tim JT Benny berhasil mengambil Cici tapi dia berhasil kabur skill 3 oleh Fennec skill 3 dari Liang belum keluar skill 3 dipukul-pukul Fennec yang gak tewas ini gak mati yang mati 2 orang aduh harus mati Hanzo dibunuh sama si Flashnya gila seorang Benny harus merelakan diri heal baru datang Neil maju ke depan Cici nya mati gak? Mei Cici nya mati panahnya sekarang tower nya kayak bakal hancur seketiga gila banget permainan dari JT setidak nih berusaha membersihkan creep tapi kayaknya gak bakal mungkin berhasil dan akhirnya mereka harus kalah tertunduk malu dari seorang tim JT yang sangat baik banget ya gila permainan dari JT di bawah 20 menit seperti eee apa namanya ya prediksi banget sih kayaknya match di atas 20 menit itu udah hampir mustahil terjadi ya selama timnya itu bener-bener dapetin abis al draggin langsung manfaatin buffnya gila banget jadi temen-temen itulah untuk gameplay kali ini semua kalian terhibur bukan gameplay ini kayak apa ya namanya shoutcast dan sedikit analisa dari Bang Aji jadi menurut Bang Aji yang mereka kalah draft pick ya draftnya kurang mantep ya secara gameplay sih udah mantep gitu ya semoga temen-temen terhibur jangan lupa tekan like share dan subscribe and see you again in the next video bye-bye mixer play Terima kasih telah menonton!